Kita akan membahas catatan sejarah mengenai kematian Judas yang dituliskan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab Bukan seperti cerita dongeng yang beredar yang mengatakan bahwa Judas ini matinya disalibkan untuk menggantikan Yesus Kristus Nah, mari kita lihat catatan sejarah yang tertulis di dalam Alkitab Untuk kawan-kawan semuanya, selamat datang di pusat rohani Damai Tuhan kita, Yesus Kristus, beserta kita semuanya Jika yandaklah kamu katakan ya, jika tidak yandaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat Nah, mari kita lihat bagaimana sih kematian Judas yang sebenarnya Kita lihat catatan sejarah Jadi Alkitab ini bukan hanya kitab suci atau firman Tuhan Tetapi Alkitab ini catatan sejarah yang nyata yang dituliskan Bukan hanya firman Tuhan Tetapi ini nyata, kisah nyata yang dituliskan Nah, teman-teman juga bisa baca sendiri Mau pakai Alkitab online atau Alkitab buku Untuk teman-teman yang di luar kekristianan juga silahkan untuk membaca Biar mengerti sejarahnya yang benar itu seperti apa Nah, Injil Matius pasal ke-27 Nah, disini kita akan bahas mengenai kematian Judas Nah, bagaimana sih kematiannya? Kita mulai baca dari ayat yang ke-1 Ketika mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul Dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus Jadi Yesus Kristus ini sudah diputuskan untuk dijatuhi hukuman mati Atau untuk dibunuh gitu loh Direncanakan mau dibunuh gitu loh Nah, kemudian ayat yang ke-2 Mereka membelunggu dia dan membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus Wali negeri itu Nah, disini ini sangat nyata sejarah gitu loh Teman-teman cari yang namanya Pilatus Pilatus ini siapa? Nanti ada Pilatus ini wali negeri yang menjabat saat itu Di zaman itu gitu loh Jadi teman-teman cari Pilatus sejarahnya Siapa ini? Pilatus ini? Ada Nah, jadi biar teman-teman yang di luar sana Di luar kekristianan ngerti Sejarahnya Bukan Ngawur Kena cerita-cerita dongeng gitu loh Nah Mari kita baca ayat selanjutnya Ayat ke-3 Pada waktu Judas yang menyerahkan dia melihat Bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati Menyesalah ia Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu pada imam-imam kepala dan tua-tua Dan berkata Ayat ke-4 Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah Yaitu Yesus Kristus Gak memiliki kesalahan Gak memiliki dosa Tetapi dihianati Judas Tetapi jawab mereka Apa urusanmu? Apa urusan kami dengan itu? Maaf Tetapi jawab mereka Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu gitu loh Intinya itu urusanmu Kamu sudah menjual Yesus ini gitu loh Karena Yesus kan di Sekongkol Menghianati Nah Ayat ke-5 Maka ia pun Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci Judas ya Melempar uang itu karena dia menyesal Lalu pergi dari situ dan menggantung diri Nah Jadi Judas ini Karena dia menyesal Sudah menghianati Yesus Menjual Yesus Kemudian uang yang diterima ini Dilemparkannya dibuang karena dia menyesal Kemudian apa yang dilakukan Dan Judas Karena dia menyesal Dia bunuh diri Oke Dia bunuh diri Nah Mari kita baca lanjut lagi Ayat ke-6 Imam-imam kepala mengambil uang perak itu Dan berkata Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti Persembahan Sebab ini uang darah Nah Uang yang diterima Judas itu tadi Kemudian dilemparkan dibuang itu Sesudah berunding Mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk Untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing Nah Jadi uang yang diterima Judas kemudian dikembalikan Yang dibuang itu Uang ini Tidak bisa dimasukkan ke dalam persembahan Atau Diterima Bersih gitu ya Intinya Intinya Uang ini sudah uang kotor gitu Uang darah gitu loh Ini harus Dibagi Dijadikan apa Nah kemudian dirundingkan untuk dibelikan tanah Untuk dijadikan apa Lahan kuburan gitu loh Nah Disebut tanah tukang periuk Untuk dijadikan tempat pengkuburan orang asing Nah Kita lanjut Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah Nah Sampai pada hari ini Jadi teman-teman Cari sejarahnya Cerita ini Ini nyata Nah Kita lanjut Ayat ke sembilan Dengan demikian Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yiremiah Mereka menerima 30 uang berak Yaitu harga yang ditetapkan Untuk seorang penurut Untuk seorang menurut penilaian yang berlaku Di antara orang Israel Bahkan ini sudah dinubuatkan Oleh Yiremiah Yang kemudian terjadi terlaksana Jadi ini bukan cerita dongeng Ini sejarah nyata Yang dituliskan Bahkan sudah dinubuatkan oleh Nabi Sebelumnya Yang jauh-jauh hari Jadi bukan hanya Jadi bukan Bukannya bukan hanya ya Jadi bukan firman Tuhan saja Tetapi ini kisah nyata Sejarah Kita lanjutkan sampai terakhir Ayat yang ke 10 Dan mereka memberikan Uang itu Untuk tanah Tukang periuk Seperti yang dipesankan Tuhan Kepada aku Jadi sudah sangat jelas kan Bagaimana peristiwa Kematian Judas Nah Untuk orang-orang yang di luar sana Yang di luar kekristenan Mereka gak ngerti cerita Data sejarahnya Seperti apa Begini Kemudian Ngarang cerita ngawur Kematian Judas itu Seperti apa Kemudian dibilang Judas ini matinya Disalipkan Untuk menggantikan Yesus dan lain sebagainya Kematian Yesus Kristus Sudah sangat jelas juga Sejarahnya seperti apa Disini teman-teman Bisa baca juga Mengenai Di Maaf Di Injil Lukas Pasal ke 23 Dan nanti kita akan bahas juga Mengenai Yesus dihadapkan Di Pilatus Yang menjabat saat itu Yesus dihadapkan Kemudian bagaimana Yesus dijatuhi hukuman mati Kemudian Yesus disalipkan Ini sejarah Gitu loh kawan Bukan cerita dongeng Jadi jangan percaya Sama cerita-cerita dongeng Yang gak jelas itu Yang gak ada datanya Data Cerita Dari mana Gitu loh Oke Alkitab ini firman Tuhan Dan Sejarah Nyata yang Dituliskan Nah jadi seperti itu Teman-teman saudaraku semuanya Mengenai Kematian Judas Untuk teman-teman Semoga Terberkati Untuk teman-teman Yang mungkin baru saja Menonton video di channel Youtube Pusat Rohani Bisa dukung kami Dengan cara tekan tombol Subscribenya Untuk mendukung channel ini Agar terus berkembang Dan mewartakan Kerajaan Tuhan Kita Yesus Kristus Baik kawan Terima kasih sudah menonton video Di channel Youtube Pusat Rohani Damai Tuhan kita Yesus Kristus Beserta kita semuanya Terpujilah Tuhan Kita Yesus Kristus Amin